Hai selamat datang di medelivideo kali ini medelivideo berada di matam atau ruang makan ruang makan di pondok alikhlas eh tadi bener ya cara bikin nasi koreka masih kaya lama atau minyak jadi ada cerita nasi goreng ala disini tuh minyaknya dipanaskan kemudian disiram ke nasi jadi bukan nasi goreng biasa kalau sekarang berbeda sekarang nah ini penampakan dapur penampakan dapur umum di pondok pesan dan modera kelas dan kompor gasnya sangat bagus sekali tuh sekarang kita akan mencoba menu sekarang medelivideo akan melihat kegiatan muhalbor atau public speaking kegiatan latihan pidato nah tiap ruangan ruangan satu ruangan dua ini saya lagi survei mengamati kegiatan ayo Faslin ayo Faslin jadi yang berdiri di depan itu adalah pemimbingnya dari kelas kelas dua alia nah ini petugas nah ini petugas yang bagian kebikiran eh kebagian pidato jadi ini pak ini para hadirin jadi kebetulan sekarang itu lagi pekan atau pidato bagian bahasa inggris karena sekarang pekannya pekan bahasa inggris gimana gimana pendapat saya ngacir lagi pekannya yang ini para hadirin semua yang berdiri pasti pembinanya surpaisar itu bagian yang ngomongnya sekarang kita akan lihat susunan acaranya terima kasih terima kasih terima kasih kepada Allah SWT setelah kami bergantung sampai kita bergantung bersama ini adalah teman-teman terima kasih terima kasih dan saya tidak lupa katakan terima kasih jika tidak menjadi wanita Terima kasih. 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 Pembina sedang membimbing pembicaraan. Terima kasih. 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 Nah ini penampilan dalam bahasa Malaysia Jadi anak-anak baru ini, santri baru ini Diberikan penampilan dengan tiga bahasa yang berbeda Karena mereka masih santri yang baru di Pondok Al-Ikhlas Nah ini adalah kakak-kakak mereka yang sedang memberikan pidato dalam tiga bahasa Dan yang sekarang dalam bahasa Malaysia Kepada keluarganya, kepada soldat-selleranya Serta kepada kita selaku umatnya Yang insya Allah senantiasa taat dan patut kepada ajarannya Dan insya Allah mendapatkan Berdiri biasa di sini Bahwa acara yang telah menyempatkan sedikit waktunya Dengan tema kesabaran telah bunyi ini Ini para pembina Kakak kelas mereka yang menjadi pembina Yang mengawasi santri baru Atau yang mengawasi jalannya kegiatan ini Tugas mereka adalah mengoreksi dari bahasa Yang kayak salah pelafalan atau penyebutan Dikoreksi oleh mereka Dia kayaknya ngerti dia Kenapa senyum-senyum? Kenapa? Ngerti ya? Kenapa mesem-mesem? Kepahitan yang kita rasakan belum seberapa Yang setiap harinya mencari ilmu Setiap harinya tidak ada yang dimakan Kecuali daun uli Alhamdulillah Santri al-iklas masih bisa merasakan enaknya makan dengan Gule, gumpalan kacang kedele Sate, sayur tempe Dan gepuk-gep kerupuk Alhamdulillah Hadirin yang berbahagia Rasulullah SAW bersabda Mencari ilmu itu punya wajib Bagi kaum muslimin dan musliman Kenapa Rasulullah SAW mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu? Karena ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita Dengan ilmu kita bisa menguasai Gunung, bulan, bintang Dan bahkan hewan puas sekalipun Namun jika kita tidak berilmu Kita akan menjadi manusia yang paling lemah Derajatnya dihadapan Allah SWT Sudah saya sampaikan di awal Bahwa mencari ilmu itu penting bagi kehidupan kita Karena bersiapa yang memilih Terima kasih